Halo, ini dia penyanyi yang punya suara khas, Cang Raka. Lagi geber-geber lagi. Lagi ngapain itu lagi kipas-kipas? Desagra. Gimana kabarnya, Baik? Alhamdulillah, Baik. Alhamdulillah, sehat. Lagi sibuk ngapain nih? Sekarang lagi nyiapin album, terus kemarin habis beres konser, sekarang mau nyiapin konser selanjutnya. Wuuuh, albumnya bakal rilis tahun ini. Insya Allah kalau semuanya lancar tahun ini. Wow, ini bisa dispel dikit dong, ini isi lagu di albumnya itu tentang apa aja sih? Isi di album saya ini, rahasia dong. Gak lah dibocorin. Gak lah dibocorin. Jadi nanti harus tungguin aja pokoknya ya rilis albumnya. Pokoknya harus tungguin, stay tune terus. Kira-kira kapan nih rilisnya? Kalau planning kita pertengahan tahun ini, kalau semuanya lancar, ya kalau nggak lancar akhir tahun. Tapi saya inginnya lancar, jadi tengah tahun. Amin, pokoknya semua fans Cakra kan harus nungguin ya? Harus. Harus. Oh iya ngomongin soal nama, mungkin ada yang belum tau ya. Jadi nama panggung Cakra kan ini terinspirasi dari penyanyi idola Cakra asal Amerika yang namanya Cakakan ya. Nah terus menurut Cakra ada nggak sih pengaruh menggunakan nama ini untuk kesuksesan karirnya Cakra sendiri? Mungkin ada juga ya, karena orang kalau di sini, orang yang kanya, apakah Cakra kan keturunan India? Mirip Syarukan ya? Mirip Syarukan kan, karena memang di sini yang istilahnya lebih boom itu kan India daripada Cakakan istilahnya. Cuma karena waktu itu memang saya dari kuliah, sering dengerin lagu-lagunya Cakakan, dan kalau bisa dibilang membantu mungkin sangat membantu. Karena orang jadi penasaran, ini siapa sih? Dari mana sih? Ternyata asalnya dari Indonesia ya, bukan dari India. Dari Indonesia pangan darah. Salah satu penyanyi yang kuat banget, warna suaranya serak-serak basah. Gimana sih setelah 10 tahun lebih berkarya di dunia musik, makin semangatkah atau pernah merasakan kebosanan gitu? Masih serak pertama. Kalau namanya kita cinta pekerjaan kita mungkin untuk rasa bosan bisa kita tanggul lagi. Karena memang apa yang kita lakukan, ya kita suka gitu kan. Jadi, tapi ya kita, saya juga nggak mau mengkiri kalau kadang ada momen di mana capek mungkin ya, lebih ke capek. Capek iaran, tapi karena saya senang jadi tetap lanjut gitu loh. Bagaimana tuh cara mengatasi capek-capek yang dulu pernah ada? Lari? Tidur. Tidur. Tidur ya, yang penting istirahat berarti ya. Yes. Nah, bisa dibilang juga kan cakra di dunia musik itu udah lama banget. Tapi ada nggak sih keinginan yang masih belum tercapai sampai sekarang mungkin pengen punya album atau lagu dengan genre lain kayak funk, disco, kayak genre idolanya gitu. Mungkin itu juga salah satunya yang perlu saya musyawarakan dengan label saya. Karena memang kalau untuk lagu balad saya dari mulai pertama kali ada di industri musik semuanya udah seperti itu. Jadi, mungkin itu akan jadi pertimbangan. Terima kasih udah ngasih saran pada saya. Oh iya, nanti kalau misalnya ini tercapai kan itu berarti saran dari disini ya. Saran dari kalian nih. Nah, Januari lalu kan udah merayakan 10 tahun berkarya di Malaysia. Terus 29 April nanti juga terbang ke Singapura ya? Iya, insya Allah. Kalau kita kan lagi-lagi namanya manusia kan kita berencana. Cuman berencana dengan serius, dengan niat yang baik gitu kan. Tanggal 29 memang saya nanti akan ada acara lagi di Singapura. Doakan saja, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Terus apa aja nih yang udah disiapin habis lebaran berarti langsung persiapan manggung dong? Pastinya manggung. Kalau syawal kan syawal dimana banyak yang menikah tuh. Iya. Jadi banyak pendanaan. Oke, kalau buat lebaran tahun ini mau ada ngerayain dimana Cakra? Bahkan ada yang beda gak dari lebaran tahun lalu? Pastinya kalau lebaran saya pulang. Saya pulang ke pengandaran, saya bersama ibu dan keluarga saya. Oke, ada yang beda gak tuh dari tahun lalu? Kalau beda, pasti. Karena ayah saya udah gak ada. Baru dua tahun ke belakang. Jadi itu yang akan menjadikan lebaran saya selalu beda sekarang. Karena biasanya kan kumpul keluarga semua. Sekarang ayah udah gak ada. Tapi kita sebagai anak, saya sebagai anak hanya bisa mendoakan. Wah, sangat gentleman sekali ya Cakra ini. Nah, dengar-dengar waktu Cakra kan sekitar umur tujuh tahun sempat jadi pesimden. Sekarang masih suka nyimden gitu. Sebetulnya waktu itu memang karena suka explore gender aja. Karena memang saya di kampung, di pengandaran, belajaran tuh memang belajar lagu dangdut dulu. Terus memang ada temen saya yang punya grup wayang golek. Jadi awalnya sambil main. Cuman kayak diajak duduk. Sama kan kalau sinden tuh yang di depan kan. Kalau yang cowoknya tuh ada di dekat pemain rebab. Ada yang kayaknya. Cuman diajarin di sana. Cuman ya sedikit-sedikit belajar lah. Karena ada memang salah satu temen saya di SMP yang ibunya profesi sebagai pesimden di sana. Wow. Ini pasti udah banyak yang penasaran nih. Boleh dong dinyanyiin dikit lagu yang dibawain waktu jadi pesimden. Kalau enggak yang dangdut-dangdut yang dulu suka dinyanyiin deh. Mungkin lebih ke... Boleh... Harita Senin Kaliwon Tujuh belas bulan tujuh Lautnya Rita Sorangan Tsunami Geskaca Diam Wow. Eksklusif disini Cakra Kan Gimden. Cakra tahun 2019 juga sempat jadi juri di ajang pencarian bakat Malaysia ya. Gimana tuh rasanya dipercaya untuk menjadi juri? Seneng ya. Beban ya. Karena memang saya orangnya enggak bisa ngejudge orang. Ya tapi saya amat sangat hargai kepercayaan mereka kepada saya. Jadi saya hanya berusaha yang terbaik aja. Jadi cuman kalau bisa dibilang mending jadi nyanyi di panggung atau jadi juri. Mending nyanyi di panggung. Waduh kenapa tuh? Kan enak kalau jadi juri bisa ngejudge orang. Tadinya katanya bisa ngejudge gitu. Takut deh. Enggak bisa, enggak bisa ngejudge orang. Oh enggak bisa. Enggak bisa ngejudge orang. Jadi makanya kalau saya enggak mau jadi juri lagi. Enggak mau? Udah cukup sekali aja ya. Saya masih belajar. Masih belajar. Tapi kalau dipanggil lagi gimana tuh? Enggak mau. Udah ya di tempat-tempat sini. Udah lah. Saya belajar dulu. Nanti kalau udah bener-bener saya ngerasa siap. Saya akan terima lagi. Tapi Cakra ini kan bekerja keras banget ya. Kalau dilihat dari perjuangannya dulu juga sempat ikut ajang pencarian bakal. Tapi gagal. Dan sekarang namanya juga udah sebesar ini. Pernah enggak sih menyangka kalau bakalan punya fans yang banyak. Namanya dikenal dan jadi idola wanita-wanita di luar sana. Yang saya yakin ini kata ibu saya memang kalau kamu suka sesuatu kamu harus awli dengan niat yang kuat. Terus jalanin. Kata ayah saya juga seperti itu. Jalanin sampai ketemu suksesnya. Karena apa yang kita lakukan kalau kita serius niat yang kuat, bagus, pasti akan ada suksesnya. Tuh. Quotes of the day. Nah itulah. Selain nyanyi, katanya juga banyak nih tawaran buat membintangi sinetron. Tapi malahan Cakra lebih pengen fokus di dunia tarik suara. Bener enggak sih? Emang kenapa gitu? Film sih waktu itu ada. Film? Cuma ya saya orangnya memang enggak mau setengah-setengah. Kalau saya pikir saya belum bisa daripada malu-maluin, mending enggak usah. Jadi dulu sempat ada tawaran. Ngisi suara juga sempat ada tawaran. Saya secara sopan menolaknya itu karena saya, aduh kegebuk lah jadinya. Saya belum siap. Dan saya berpikir saya kurang bisa di bidang itu. Jadi harus apa-apa tuh dikerjakan secara maksimal. Harus, harus. Kan maksudnya orang ngasih pekerjaan ke kita, terus dia juga mengeluarkan materi juga. Kalau kita enggak maksimal, kalau saya itu enggak bisa. Jadi selalu beban. Daripada saya jelek ya, mending enggak usah. Sangat amat perfeksionis. Terus kabar hati gimana sekarang cekra? Masalah dulu pernah depresi karena putus cinta nih. Enggak, aduh. Mana ada depresi putus cinta. Oh ya benar. Nah cuman bukan depresi itu lebih ke kayak, karena waktu ayah saya meninggal. Selang seminggu temen dekat saya meninggal. Dan waktu itu juga saya, apa ya. Dari covid kan masih di covid. Jadi kita enggak bisa kemana-mana. Jadi lebih ke, ya kalau depresi berat banget. Jadi lebih ke kayak butuh konseling aja. Butuh konseling. Dan akhirnya setelah disini konseling, terus dianjurkan bersama keluarga dulu, pulang ke kampung bersama ibu keluarga. Sehat lagi kok. Tapi konselingnya sampai ke psikolog tuh. Bisa dibilang. Cuman karena memang kalau saya kan lebih baik kita ngobrol ke orang yang profesional. Yang tahu dibidangnya daripada kita sosokan, ah ini maaf gampang tinggal ini, ini, ini gitu kan. Dan akhirnya malah makin parah. Jadi beberapa kali konseling, habis itu dianjurkan ini, 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 ini. Terus saya pulang ke kampung dulu istirahat. Amma ibu, amma keluarga. Nah, udah. Alhamdulillah, ada lagi lagi. Tapi kalau tipe idaman Cakrakan sendiri tuh kayak gimana sih? Aduh, yang baik aja lah. Yang penting baik ya. Berarti Sobat Medcom di rumah tuh bisa ya jadi tipe idaman Cakrakan. Yang baik dan sayang orang tua. Oke. Kemarin juga sempet rame tuh yang Cakrakan dikira penyanyi asli Butiran Debu. Terus akhirnya cover lagu itu sama penyanyi aslinya. Gimana rasanya waktu orang-orang tuh salah kira gitu. Terus akhirnya cover bareng. Sebenernya saya tuh kayak agak sedih ya. Maksudnya Rija Abbas tuh memang teman saya. Dan kita rilis di tahun yang sama. Saya ngeluarin Harus Terpisah, dia ngeluarin Butiran Debu. Jadi ketika orang menganggap itu lagu saya, kemarin-kemarin setiap kali saya ada show di Jakarta, saya akan ajak dia. Jadi saya akan bilang ini penyanyi aslinya. Karena menurut saya dia deserve itu, hak dia, dan bukan lagu saya. Jadi dia dengan labelnya yang dulu itulah haknya mereka. Jadi saya cuma mungkin pada saat itu memang kita karena bareng rilisnya, jadi orang kayak, apa, suka luker, ketuker. Jadi gitu aja. Ternyata Cakra ini sangat baik sama temennya. Dan ternyata juga sosok yang sayang banget sama ibunya. Sampai waktu itu katanya ibu sempet sakit di tahun 2021. Cakra kan rela tidur di lantai rumah sakit itu bener nggak sih? Ibu waktu itu memang ada lagi operasi. Karena memang saya wataknya suka tidur di lantai juga. Oh gitu. Dari dulu memang saya favoritnya tidur di Ubin. Karena dingin. Jadi nggak usah pakai AC. Karena waktu itu memang saya nggak punya AC di kampung kan. Jadi selalu tidurnya di Ubin. Jadi waktu itu memang ibu saya lagi operasi. Saya tidurnya di Ubin. Gitu. Jadi biar kakak saya sama kakaknya ibu saya di kasur. Oke. Tapi apa sih artis orang ibu bagi Cakra kan sendiri? Ibu. Nggak bisa diungkapi dalam kata-kata. Pokoknya segalanya lah. Segalanya. Segalanya. Hanya hati Cakra kan yang tahu segimana sayangnya. Biarkanlah saya dan Allah Subhanahu telah yang tahu. Iya. Terakhir nih, terakhir. Apa pesan buat orang-orang di luar sana yang lagi mengejar impiannya? Karena pasti Cakra kan punya banyak pengalaman dalam mengejar impiannya gitu. Pastinya jangan pernah merasa kalau kegagalan itu akhir dari semuanya. Terus jangan pernah mau segalanya dengan instan. Harus bisa menikmati proses. Karena memang kalau saya, yang saya alami. Proses itu akan bisa kita rasakan ketika kita udah ada di goalnya. Proses itu yang akan jadi memori indah buat kita. Wow, proses akan menjadi memori indah. Oke, Cakra kan. Thank you buat ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih. Duh, seru banget nih ngobrol. Semoga sukses dan kemampiannya selalu tercapai ya. Amin, amin. Terima kasih. Hey, see you another time. Bye. 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 Terima kasih.